selamat menikmati untuk mengoperasikan mesin jackhammer tetapi bagi kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan untuk kalian yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman kamu lakukan yang pertama gunakan APD seperti yang saya gunakan untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di video sebelumnya yang saya rekomendasikan di pojok kiri atas atau bisa klik di link deskripsi untuk lah yang kedua adalah persiapan alat ya ini dapat kita lihat ya olinya masih kurang jadi kita isi oli terlebih dahulu nah ini penutup olinya kita buka dulu ya ini kita buka dulu ya untuk arah pembukanya ini ke arah kiri selanjutnya kita di siolinya kita lanjut ke pemasangan sisel nah pertama ini kita buka penguncinya dulu ya pertama ini kita tarik terus kita putar baru kita masukkan mata siselnya ini kan ada kayak cekuan nah ini cekuannya kebawah pas di penguncinya lalu kita kunci kembali sama kayak tadi tarik dulu terus baru putar baru dilepaskan langkah yang ketiga pastikan medan kerja kita aman yang pertama pastikan medan kerja kamu ada cukup ruang untuk kamu bergerak yang kedua pastikan di sekitarmu tidak ada bahan yang mudah terbakar seperti minyak atau gas yang ketiga hindari permukaan yang di dalamnya terdapat kabel listrik yang masih aktif dan pastikan kabel staker jackhammer itu tidak terinjak atau terlilit di media lain yang keempat pastikan media yang akan kita hancurkan itu bukan merupakan saluran air yang masih aktif yang terakhir kita siap untuk mengoperasikan mesin jackhammer ini pertama kabel staker kita colokkan ke stop kontak terlebih dahulu selanjutnya kita tekan tombol power on off dan kita siap untuk mengoperasikan mesin jackhammer ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pocatek habis di harbong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati